Hai guys, belum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe di sudut kanan bawah ya. Di depan aku ini tempat beli Fiat Nemisrol yang terkenal. Antrinya panjang. Aku sekarang lagi demi rasa restoran, kita lagi mau nyobain makanan. Ini restoran indonesian, dan hari ini gak pengen sendirian. Halo, semua udah pada tau saya kan siapa? Nanti bikin video bareng lah, nanti open ke DNA. Ini lagi gimana rasa restoran? Ini restoran indonesia. Kalau dari menunya sih dibukanya dari kelas 96. Menunya ada cemilan, petagon, pangsit goreng, sayap. Terus ada menu nasi, nasi kainan, nasi goreng, capcai, sup, isit, bakso, digoreng, kita goreng. Terima kasih. Ada Mehdi. Hai, saya figuran petak. Mehdi di beberapa video ini bakalan sering muncul. Jendron. Coba jangan ngomong pakai bahasa Makassar, gak ngerti. Makassar kan sebenarnya gak ada bahasanya ya? Ada, maka ada dialek. Menunya lumayan banyak juga. Terus, saya itu dari lama, udah pengen makan. Nasi goreng. Saya sudah lama gak makan nasi goreng. Kebetulan dapur sapareng itu, bukan spesialis nasi goreng. Jadi dapur sapareng tidak pernah bikin nasi goreng, gengs. Jadi saya pengennya aja, nasi goreng mirasa. Nasi goreng mirasa. Nasi goreng mirasa. Mungkin pesan Mbak Tagor kali ya. Nah, karena ini ada spesial menu. Jadi aku mau pesen nasi goreng mirasanya satu. Mimirasa satu. Coba aku tanyain siapa-apa. Gue gak tau ya, kalau ada orang anak Depok. Jadi ini si Mimirasa, kata gak sih? Kurang, soalnya bright. Mimirasa itu rasanya kayak satu mie di restoran di Depok. Namanya mie ayam berkat. Rasanya sama banget. Nenek banget. Jadi pas berapa kali kesini nyobain itu, terus kayak pengen lompon nyokap. Karena lu udah nyobain, berarti rasa apa? Tesnya hampir sama. Hampir sama atau memang sama? Gak inget sih. Karena makan tuh dari jaman TK sampai SD gitu. Tapi dulu tuh kayak hampir setiap mie. Pasti kesini. Eh, pasti kesitu. Jadi kayak pas nyobain si Mimirasa di sini, rasanya tuh mirip banget sama itu. Aku sampe lompon nyokap, ngasih tau kalau... Jadi kita ntar kalau aku pulang masih ke mie ayam berkat deh. Karena aku nemuin mie ayam berkat. Mirip banget sama mie ayam berkat di sini, di Sydney. Nyokapnya apa yang gak percaya? Maksudnya kayak, Kok di Sydney? Kok di Sydney bisa ada makanan mirip banget sama Indochainis ini di Depok gitu? Gini, iya. Nanti aku bakalan close makanan untuk kita udah order. Dilihat aja di scene selanjutnya. Black literally number channel disвол nanti oluşan Halo, L intervena. Sekarang, kita lagi.. apa namanya.. Lagi ada di restoran Mirasa. Kita lagi mau design beberapa makanannya. ya, waktu aku keluar, yang ini tuh kelihatannya, kalau aku mengguget selera, karena saya pakai ini, ini ayam, nah, ini ayamnya bagus, ini udah ayamnya, ini awalnya bisa makan setiap, cuma satu saya gak sukanya, soalnya saya personalnya gak suka sayur, tapi setiap ini banyak banget, plus, ini tuh pakai kuat, ada bakso nya, cuma tak punya lagi geng, nah, plus, yang tidak kalah kalau, ini, nasi banget, ini bisa makan ada dua, makan pas, korsi puri, ini kuitiaksela, ini sampai apa, apa, hmm, cape juga ya, iya, emang gitu kalau jadi model, harus belajar, meskipun cuma tangan, so, makanan sekadar keluar, kita ada bakal indomie goreng mirasa, ada soup bakso, kecil, kecil siram, itu apa, mie mirasa, mie mirasa, mie ayam ya, terus ada kainan, ada goreng buat appetizer oke nih, buat tagor, buat tagor apa, buat tagor, di makan mana dulu, jumpa, the best terus, gak pokoknya, ayamnya lembut, ayamnya lembut, tembak, 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 tembak move zen, tapi, itu akhirnya rumah nggak, nggak, nah tapi, conspem maaf ya, lebar, Nathan mohon maaf Nanti goreng apa tadi? Nasi goreng. Nasi goreng Mirasa. Jadi dia pakai sayur. Aku nyobain kudusurah. Ini enak. Terus main tinnya gak banyak kayak tempat yang lain. Which is lebih sehat. Jangan lupa pakai cahaya. Eh, jangan lupa subscribe Dapur Saparin ya. Please, di sini. Dapur Saparin. Subscribernya dia lebih banyak. Aku butuh subscribe lebih banyak lagi. Kita cobain kudusurahnya. Masa angus-angusnya itu pas. Masa angus-angusnya. Kalau udah terlalu... Udah terlalu meci-mici. Contohnya gue. Cepain aja. Cepain aja. Cepain aja. Cepain aja. Kita baru selesai makan. Ada beberapa makanan ya. Sumpah. Mi ayam aja. 10 beb. Cepain aja. 10 beb. Oh oh. Mi ayamnya dapet 10. karena maksudnya gue benar-benar ya? ayamnya sih? rasanya minyoki gak lepek gitu ya? ala ala indo gitu terus ayamnya itu buahnya segala terus yang kedua yang saya suka itu nasi hainan nasinya gak terlalu enak biasanya saya gak suka nasi hainan cuman nasinya ini tuh pulen terus endolbebs 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 sumpah endolita dan yang bikin enak itu dia punya rempah khusus yang disimpan di ayamnya dan itu fresh banget jadi ginger shallot lemongrass itu yang bikin ya Allah pengen nambah beb itu saya favoritku yang mie ayam sama nasi hainan apa ya bang kolom gua batago itu enak banget berik banget crunchy ya crunchy banget terus gue suka kaya buku kacangnya gitu gak bikin maku gak tau manis terus juga anda kan pecinta bakso iya banget bakso nya enak banget oke banget enakan mana sama bangso dan bersama di komper ayam tapi enak enak ya aja apa lagi ya ayamnya enak chickeny enak ayamnya enak ayamnya apa-apa namanya ayamnya ayamnya jadi chicken ISIC super recommended kalau wajib makan itu ayam ISIC sayap isi aku suka nasi goreng ya, karena bukan gadoan gadoan makanan yang banyak aku kasih banyak kreng, jadi gak suka banyak minyak jadi enak-enak iya, nasi sama kecap terus diceplokin telur kalau yang ini nih, weta siram weta siram aku biasanya makannya di restoran luar biar, semangat kebanyakan kayak bensin kok, ngakulin gue katanya doyan, kok gak habis? katanya doyan, kok gak habis? karena banyak kan yang lain banyak porsinya bisa merombak tapi sumpah tapi sumpah mie ayamnya itu buahnya sumpah gede banget terus selain mie ayam itu, dia ngasih buahnya itu disini sama ada potongan tahu sama so dan itu yang bikin kayak bisa lah buat dua orang kuahnya gurih banget nah yang bikin enak itu sebenernya perpaduan mie, kuahnya sama ayamnya itu endol tapi yang bikin saya kepikiran itu gimana ya cara bikin rempahnya buat nasi hainannya itu yang disimpan di ayam-ayamnya itu punya endol beg? terima kasih Mirasa Endolita jadi jangan lupa ke ini Mirasa ini nilamat ya ini oke 1179 Botany Road Mascot dan ini pokoknya dari Mascot Station ini enak banget sekali eh jadi kalian followersnya EBL atau followersnya apapun itu kalian jangan lupa subscribe 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 jadi aneh nanti kecil ini namanya itu Adi Saparang disitu saya bakalan sharing-sharing masalah menu makanan kehidupan di Australia juga tapi saya udah satu tahun gak pernah bikin video lagi jadi gak usah di subscribe subscribe iya soalnya nanti saya bakalan bikin konten baru lagi makan-makan di belakang rumah jadi kalian di subscribe Adi Saparang di bawah ini ya instagram adi Saparang juga Beb cus gue aktif di instagram doang sih ad kairaf dijamin gak bosen liat konten gue jadi gue udah bosen langsung ya figuran tetap jadi video kali ini dibajak sama si Adi Saparang yang kebanyakan yang ngomong apa sih apa kecakar kecakar pasti kucing mana ada kucing di rumah apa ilang atau ilang orang-orang itu pernah bilang kecakar kucing kucing apa ya jadi gara-gara berantem sama om roto geng jadi mulai dari sekarang itu gak ada lagi yang namanya om roto in my life bye berantem lagi yang namanya om roto in my life bye di tunjuk ini 1 2 3 terus di sini oh ala form iya kekerasan gausah nanti panjang kita masih student student person citizen kok pikir mau sewa lawyer duitnya berapa siapa youtuber yang National dari luar 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 tuning